hai hai oke transaksinya sudah selesai dan berhasil ya Oke jadi di video kali ini saya akan mencoba ya mencairkan limit my letter dari aplikasi BliBli ini saya sudah mempunyai limit 1.500.000 dan saya akan mencoba mencairkan ya bagaimana cara mencairkannya makanya simak terus videonya sampai habis nah teman-teman saya mempunyai limit 1.500.000 ya karena yang di ACC cuma segitu dari aplikasi BliBli ini dia kerjasama dengan Indodana ya ini bisa dibayar penuh 500-1 tahun 12 bulan jadi yang diperlukan disini kalian itu membutuhkan dua aplikasi ya yaitu aplikasi BliBli seller ya jadi kalian download dulu ya setelah kalian mendownload aplikasi sellernya punya aplikasi BliBli kalau registrasi aja ya isi-isi ini enggak buat tunjukin ya ini cuma ditunjukin produk yang kita pura-pura beli ya semisal kita berdatang ya di sini saya mencontohkan produknya itu dompet ya kayak isi saja nanti ya produknya terserah kalian mau produk apa di sini buat kasih contoh dompet ya dompet beli remasukin deskripsi nya harganya ya kemudian sudah-sudah pastikan statusnya itu bisa dibeli ya teman-teman seterusnya bisa dibeli setelah itu kalian balik lagi ke aplikasi Bibi buat order ya order barang yang kalian sudah input ke toko kalian kalian klik di sini nama toko yang telah kalian input ya yang telah kalian namai di sini gua kasih contoh nama toko saya ya di sini tadi saya menamainya toko story ya tuh disini nanti akan pada dua pilihan yang di atas ini teman-teman ya yang di bawah pencarian itu ada produk dari seller kalian bisa aja ke seller nah pasti akan ketemu nama toko yang telah kalian input ya di aplikasi sellernya Bibi TN klik saja nama nama toko itu ya nah nanti akan muncul barang yang telah kalian input ya sebelumnya kemudian kalian klik ya barang tersebut ya detail kemudian ngasih saja klik beli ya kemudian kalian klik aja check out ya untuk meneruskan ke menu pembayaran disini saya sarankan untuk tidak memakai voucher ya karena untuk pilotnya nanti akan gagal bila memakai voucher ya kita coba tutup lanjut dulu ya nah disini ada menu pilotnya ya tersedia ya dan ini ada sedikit tips ya teman-teman ya ternyata sebelumnya udah gua topah ya untuk pemasukan 171.500.000 tuh tidak bisa ya semuanya temen-temen jadi kita tidak bisa mencairkan limit semuanya ya peliter jauh limitnya 1.500.000 tidak bisa ya temen-temen maksimal tadi setelah gua coba otak-otak itu sampai mentok 1.300.000 disini dan disini gua akan kasih contoh gimana supaya kalian dapat cicilan 12 bulan ya atau satu tahun kalau saran dari saya kalian masukkan saja maksimal 1.100.000 ya biar apa biar kalian bisa menyecil selama 12 bulan ya atau satu tahun jika kalian memasukkan 1.300.000 maka yang terjadi itu cicilannya sampai 6 bulan saja ya teman-teman ya 12 bulannya tidak tersedia oke nah setelah itu kalian klik aja bayar sekarang ya supaya sudah diproses pembayarannya kemudian nanti kalian akan dimintai password ya atau PIN ya password beli bayar kita masukkan dulu ya hai 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 oke transasinya sudah selesai selesai dan berhasil ya sekarang kita coba cek dulu ya sebentar saya ketik dulu atau pembeliannya berhasil dan saldonya masuk ke aplikasi risetnya kita coba cek dulu ya oke kemudian kembali ke aplikasi selernya Bibi ya dan klik saja order yang telah masuk kalau langsung aja scroll kebawah dan masukkan nomor pitan C atau awbnya ini isi aja terserah ya ikut ini kasih contoh satu aja gitu ya ini kemudian pilih kurirnya ini isi kurir seller masukkan nama koma kurirnya ini baik kasih contoh Jono ya kasih contoh Jono ya kemudian tanggalnya tanggal sekarang aja 24 akhirnya 24 langsung klik siap dikirim kemudian ada statusnya order dipenuhi kemudian klik selesai ya kemudian langsung saja kalian kalian selesaikan ya order yang telah kalian buat tadi klik aja di sini ya Nah ini kalian langsung saja konfirmasi pesanan selesai biar dana yang ditransport dari aplikasi customnya biar cepat masuk oke kemudian nanti juga akan ada konfirmasi lagi ya pesanannya klik aja konfirmasi pesanan dan selesai ya Nah jadi udah selesai proses pencairannya atau proses pengiriman ini semisal contoh aja ya teman-teman kita pura-pura belanja jadi yang masuk nanti duitnya ya oke dan ada pemberitahuannya juga lewat email ya dari indodana kita langsung tak ya Oh apakah sudah masuk dananya yang dikirimkan kemudian oleh pilihan tadi nah ini teman-teman ya tampilan email untuk customer ya kasih pilih customernya jadi tasnya udah berhasil ya peleternya sukses dan saya akan juga mengetek juga rekening ya apakah sudah masuk atau belum kita cek bareng-bareng setelah masuk nanti akan ada pemberitahuan dari di beli-beli bahwa dananya sudah di lunasi ya sudah dibayarkan keterangannya ada di sini ya rinciannya dari pendapatannya sampai komisinya komisinya artinya lebihnya minta komisi ya teman-teman sebesar 88.000 rupiah jadi teman-teman nanti kelimanya bersihnya cuma satu juta 12.000 rupiah Nah bagi teman-teman yang memakai SMS banking juga akan dapat notifikasi ya SMS di sini gue pakai mandiri jadi di sini dapat kiriman ya pemberitahuan ada dana yang masuk dan yang masuk senilai ini ya ini sudah bersih sudah dipotong komisi dari pihak beli-belinya ini juga kalian bisa ngecek juga di aplikasi mandiri online ya karena disini gue pakai mandiri jadi mengecek di bank mandiri di sini sesuai ya apa yang yang di tertera di aplikasi pilihnya pilih seller jadi ini udah masuk termasuk potongan yang dananya nah itu adalah tutorial mencairkan limit pilot ya di aplikasi pilih jadi caranya itu menurut gue itu agak sedikit ribet ya harus membutuhkan dua aplikasi-aplikasi untuk pembelian dan aplikasi seller jadi mau gak mau kalian harus memakai cara ini ya tidak bisa cara lainnya untuk mencahkan limit pilot ini ya dan untuk teman-teman yang mencoba ini gue saranin lihat dulu ya nanti ya pengeditnya ya itu usahain pas waktu mengedit produk di seletnya usahain jangan sejuta 500 ya karena tidak akan bisa kalau teman-teman mengambil cicilan 6 bulan kalau yang sejuta 300 masih bisa kalau yang pengen setahun harus 1.100.000 jadi ini adalah sedikit tips dari gue ya semoga bermanfaat ya ini benar-benar bermanfaat untuk teman-teman yang lagi butuh pinjaman atau dana ya untuk situasi seperti ini ya jadi gue harap setelah kalian menonton video ini jangan kalian menjudge saya atau siapapun ya maka cara-cara seperti ini karena cara-cara seperti ini tuh ya menurut gue pribadi ya kembali ke diri masing-masing ya apakah benar atau tidak ya tapi menurut gue sahaja ya asal kita membayar selamat menikmati